Hari ini saya kedatangan Scoopy ya, Scoopy terbaru Jadi ini motornya belum turun pelatnya Tapi komstir itu udah oblak ya Ini beneran motor baru Coba kita cek ya Ini memang belum turun pelatnya Tapi kok sudah kayak gini Ini perhatikan disini Pasti goyang Glek-glek kayak gitu Parah banget kan Padahal ini motor baru ya Ini belum turun pelatnya Jadi komstir udah seperti ini Ini kemungkinan Dari pemasangan dari publiknya Kurang pas juga bisa Terburu-buru juga bisa Namanya juga manusia Terus motor produksi massal ya Nyari target Pemasangan kadang Kurang sesuai standar Sehingga menyebabkan Kadang itu ada gasus seperti ini Motor belum lama Belum turun pelatnya Baru turun dari dealer Udah ada masalah seperti ini Oke coba kita bongkar ya Nah ini ya Masih kinclong seperti ini Bagian dalamnya Jadi ini yang ngedor itu Di bagian komstirnya sini Ini kemungkinan Emang dari pabriknya Kurang kenceng Yang masang juga bisa Karena kalau ngencengin Komstir itu harus dikunci ya Antara murur Atas sama bawah Harus ngunci Itu patokannya Karena kalau kita Kencengin yang bawah aja Nanti pasti bergeser Atau kendor lagi Ini yang atas Harus kita Kencengin juga Kayak gitu ya Jadi untuk mengatasi Masalah seperti ini Ini cuma kita Setel aja Karena ini motor baru ya Platnya juga belum turun Oke kita setel ya Oke kita kencengin sedikit aja Ini saya ketok aja Kencenginnya Karena kalau mau Menggunakan kunci Harus kita bongkar total ya Ini cara cepatnya Jadi hati-hati Untuk ngetoknya Harus pas Dicuokannya sini Nanti yang atas juga kita Kancing ya Biar nggak balik Kendor lagi Cuma digeser Gini aja Kendor banget ya Masa motor baru kayak gini ya Harusnya kan kenceng Harus nggak gerak ini Cuma disentuh Gini aja udah kendor ini Aduh gerak Kendor banget kan Tuh Diginian aja tuh Harusnya kan kenceng Ini caranya kita kencengin dulu Sampai nanti tidak kocak Dan tidak berat Stangnya Selanjutnya baru kita kancing ya Yang bagian atas ini Oke setelah kita setel sedikit tadi ya Disini udah tidak oblek lagi Saat kita Angkat begini Terus kita Goyangin ya Ke depan belakang Ciri-ciri setelan yang pas Saat kita gerakin Maju mundur Seperti itu Tidak kocak Di bagian tengah sini Selanjutnya untuk stangnya Enteng ya Saat kita Goyang kanan kiri Oke setelah Setelan pas ya Disini udah tidak oblek lagi Terus di stang juga Enteng ya Selanjutnya kita Kancing ya Yang di atasnya Ini kita kunci Sampai kenceng Oke setelah kita setel tadi ya Jadi ini udah Saya kencengin tadi Untuk proses penyetelannya Seperti tadi ya Saat kita kencengin Mur yang bawah Kita harus kancing juga Mur yang atas ini Supaya Supaya nanti Tidak balik lagi Saat kena lubang Atau saat Di jalan yang Tidak Rata Atau jalan jelek Jadi Setelan ini Tidak berubah Karena kalau Cuma dikencengin Yang bawah aja Yang sebelah sini Nanti Saat dipakai Lama-kelamaan Akan kendor lagi Seperti itu ya Jadi harus kancing Mur yang bagian atas ini Yang kecil Jadi ini motor Belum turun Platnya Baru beberapa bulan Langsung Kondisinya seperti ini Padahal semuanya Masih bagus ya Jadi kemungkinan Human error ya Di karyawan pabriknya Sudah dikencengin Yang bagian bawah Tapi yang atasnya Tidak kancing Oke kayak gitu ya teman-teman Mungkin sampai disini ya Videonya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu